1.200 deh Yo guys, balik lagi sama gue si Jepro Car Vlog Oke, nah ini tuh hari, hari apa sih, Jer? Woy, tau Rabu Hari Rabu, tanggal 20 Gue udah balik dari Bali Dan gue bakal bikin konten otomotif lagi Kemarin waktu di Bali sebenernya juga ada berbobo otomotif Waktu gue nge-review, bukan nge-review sih Nyobain Mini Cooper Kalau kalian belum nonton, ada di atas sini Eh, pokoknya di atas lah Klik itu, waktu gue di Bali vlognya Dan sekarang di video ini gue pengen test drive Salah satu mobil yang familiar Yaitu Honda Brio Honda Brio nya temen gue Yang warna silver itu, kalau kalian ngikutin channel gue dari lama Pasti kalian tau di video mana ya Di video yang owning experience ini Ada Brio nya nonggol di situ Nah, gue mau test drive mobil itu Jadi, kalau kalian yang belum ngikutin gue Mending subscribe dulu Cepet Cepet di bawah tuh Tombol merah, pencet Sip Kalau udah, oke Kalian gak bakal ketinggalan vlog-vlog yang seru Bagi gue Ya, loncengnya juga jangan lupa ya Dipencet Biar kalau gue upload Notifnya langsung dapet kalian Satu lagi Kalau Instagram gue dulu disini Oke, sip Nah, jadi di video ini gue bakal tadi Nyobain Brio temen gue Yang udah dimodif simple Orangnya belum dateng Nanti kalau udah dateng pasti kedengeran suaranya Karena udah diganti juga kenalpotnya Pasti lu pernah penasaran kayak gimana mobilnya Ya, ikutin aja terus Kita tungguin orangnya dateng Oke guys Sudah terdengar Terdengar suara-suara Merdu dari kenalpot nih Apakah sudah ada yang dateng? Kita lihat Mana dia Oh, itu dia Itu dia Brio nya Gila Si Raka udah dateng Itu temen gue namanya Raka Dia udah di bawah Ntar siap kita cobain mobilnya Oke guys, ini temen gue si Raka Udah dateng dia Lo gak mau liat sini, Kak Lu menyambut Ini dong Kawan-kawan semua Halo kawan-kawan semua Manusia-manusia Ini temen gue yang punya Brio nya Yang pernah nongol Brio nya di video yang waktu Xenia Instagram lo mau ditaruh gak, Kak? Gak pernah Pernah, pernah nongol Brio lo? Pernah Pernah sekali Wah, sok kenal, Kak Kayu Baru juga ketemu Eh, Instagram lo bertaruh gak? Terserah lo lah Taruh sini ya Sini nih Iya Gila lo kebawah Dan sekarang gue mau kebawah untuk liatin mobilnya Yuk, kita turun bareng-bareng Gue ada di bawah Ini mobilnya ada di sebelah gue Munyil, unyu Tapi gahar ya, Kak Nah, ini kalau kita lihat Udah ada yang diganti Jadi gak standar ya Lebih manis gitu katanya Langsung kita tanya sama yang punya nya aja Apanya aja yang diganti Tapi pertama-tama kita tanya dulu Ini basicnya Brio apa, Kak? Brio saat ya Tahun? 2018 Tahun 2019 Dan yang spesialnya manual ya Manual Jadi cowok Orang-orang kayak kita Lebih demen gitu ya Misalnya udah Brio kalau Matic tuh Ngapain? Bisa nangis ya Nah, kalau kita lihat disini kan tadi Udah ada yang diganti Apa ya nih, Kak? Pak dulu kaki-kaki Kaki-kaki Yang kelihatan dulu, exterior Alak Pakai RPF1 RPF1 Speknya Lebar 7 Ethernya 33 Ethernya 33 Terus Bannya SX2 195-50 Sama kayak gue dong ya Berarti ya Giti Radial ya Campiro SX2 tuh Bannya murah Tapi keren Mantap Terus Apa lagi nih? Perk gue custom Perk custom Lowering kit ya jatuhnya Terus Depannya gue Pakai chamber 1,5 derajat Kanan-kiri Kalau enggak gas root fender nih Kalau enggak gas root fender Kalau enggak gas root fender Kalau enggak Speedman-nya oke nih Lumayan Oke nih Speknya sih Kalah bagus gue Terus Belakang Aman nih Masih lurus nih Masih lurus Tapi fitment-nya sih cakep sih Ini oke lah Nih liat guys Gila Tuh Ini kalau pendek dikit lagi nih Tapi buat daily sih ya Ini aja udah mentok-mentok Audio Lu cuma nambahin Subwoofer aktif ya? Iya Biar ada bahasanya Head unit masih ORI kan? Semua Standar Sama standar Kita liat nih subwoofer Adal disini Subwoofer aktif Ini subwoofer dari ADS ya? 5000 Watt coy Ini kalau dirumah gue Kalau dirumah gue Mati nih harusnya Apa lagi ya? Kenal pot sih Jadi kalau bagian mesin Cuma nolpot doang nih? Nolpot doang Full system Full system Dawn pipe Dawn pipe Pake apa aja nih? Dawn pipe gue custom Dawn pipe-nya Alpino Center pipe gue pake Reson Custom juga Custom juga Panjang? Panjang 35 cm Oh jadi biar adem ya? Soalnya ini kan karakter suaranya Cemprengan Brio Terus Muffler gue pake Alpino juga Alpino S03 Yang pendek Yang pendek Bentuk mau pot sih keren sih Ala-ala jess Ala-ala jess Terus ada last ardonnya sih Ini keren Udah sih itu doang Itu doang Wisley apa nih mesin? Astech pasti Astech dulu baru turbo Anjay Jadi mobil ini sebenarnya modifnya modif simple lah ya Yang penting enak dilihat aja ya Enak dilihat, enak di bawah Daily enak Tapi emang Brio jazz tuh Gampang ya Dibikin manis ya Dia cuman diginiin aja guys Cuman ganti pelak Pendekin dikit Udah cakep banget itu manis Ini tinggal dusteck doang ya Tinggal dusteck doang Dusteck doang nih Udah dusteck nih udah oke banget nih Betul Jadi kalian udah liat juga Footage dari mobil ini Cakep kan? Gimana menurut kalian? Comment aja di bawah Mungkin bagi kalian yang pengen modif Brio juga Tapi budget Bisa bikin kayak gini aja Iya kan? Kayak gitu mahal sih Jatuhnya Total-total Gimana nih? Rasi atau enggak? Sepuluhan lah Sepuluhan 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 kayak begini Ya oke lah ya Worth it lah ya Enak diliat kok Daripada kalian Asal-asalan gitu Mending begini aja tuh Cakep Ini racing look ya jatuhnya Racing look Ya ini kalo yang bagi Kalian suka serelahnya Racing look Kayak gue Gue juga suka racing look Liat gini sih bagus Tapi mungkin kalo serelah kalian lain Ya beda-beda ya Emang serelah orang beda-beda Ini kenapa? Oh ini sticker Stikker Ya Stikker Gimana saya diliat Ya Kalo Menurut kalian gimana? Comment aja di bawah Kalo ada pendapat lain Komen juga di bawah Gimana Mobil ini menurut kalian Ntar bentar lagi gue bakal cobain Gue gak nge-review Gue cuman mau test drive aja Sebenernya gue udah pernah bawa Brio Udah pernah bawa juga mobilnya Gue udah pernah bawa mobilnya Jadi gue pengen bawa lagi dan ngasih tau gimana impresi berkendaranya Ya anjay Gila Ya begini aja sih Exteriornya simple Emang simple Cepun manis ya Gue sih demen Demen banget nih Kayak gini Clean Simple and clean gitu ya Tapi Joss lah pokoknya Joss lah pokoknya nih Kayak gini-gini Tapi kalo mungkin kalian alirannya Ceper Static stance Stance tuh beda Ini Mobil Bang Devin kan stance Mungkin kalian alirannya kayak gitu Mungkin ngeliat gini Aneh gitu ya kan Biasa gitu ya Beda-beda sih selera orang Kalo selera gue sama si Raka kayak gini sih Oke Ini udah joss nih Apalagi fitmentnya Gini ya Ngiti banget ya Oh dikit Iya tuh Kita liat dari atas tuh Joss gue kalah bagus kak Mana Joss tuh gak ada Di barang garasi Lagi ini pasang turbo Luset Padahal gak ada duit anjing Yuk kita langsung aja masuk Kita cobain mobilnya Si Raka Kayak gimana rasanya Ini manual coy Mantep nih Enak sih suaranya Gak bising Bulat gitu Tangga gue nih Siapa sih Ada yang meletup-meletupnya juga Asik coy Ntar gue bakal cobain start Pake mobil ini Boleh kan? Boleh Nah tuh Boleh tuh Nah oke Ijin dulu Yuk kita cobain langsung mobilnya Ya oke Gue udah di dalam mobil Brio nya Si Raka nih Brio Satya 1.2 manual Sebelum kita Sebelum gue jelasin Rasa ngebau nya gimana Dan lain-lainnya Gue mau kasih tau dulu Informasi dasarnya Ini itu spek mesinnya Spek mesinnya ini 4 silinder 1.200 cc HP nya 87 Dan kotorsi nya tuh 109 Nm Gitu Jadi ya Cukup imut juga mesinnya Tapi ya Badannya akan kecil Gitu ya kan Gue ngomong beli berbahat sih Kan bodi mobilnya kan kecil Jadi Cukup lah Tenaga sih gitu Untuk ngelajuin mobil ini Ya Kalau dibilang Pelan juga Gak pelan-pelan banget Mobil ini Cuman emang ECU nya ini Dilimit di 140 km per jam Ya setau gue Gitu Coba kita tes Tarik dikit Dikit aja Wow Komplik nya galak coy Enak Enak Oke Cukup oke tarikannya Untuk 1.200 cc Karena ini manual juga ya Tapi kalau matic gak tau deh Mungkin lebih lemot ya Gitu Oke langsung aja Set speed bump Banyak banget Ya langsung aja gue jelasin Gimana impresi perkendaraan Naik mobil ini Kalau gue ngetesnya kan Dalam kota doang Jadi gue jelasin ya Gimana bawanya Di dalam kota gitu Kalau untuk Pengendalian Oke sih Cukup enak Coba kita coba Tes pindah jalur Ah ya Pengendaliannya cukup oke sih Tapi ini gak standar loh guys Ingat ya Ini udah diganti pair Terus diganti lower ringkit Sama Ban semi slick Ini udah soft compound Jadi yang dikungnya Jauh lebih meningkat lah Performanya Cukup oke sih Handlingnya Bantingannya Emang agak keras lah Gara-gara ini udah diganti Itu kan Lower ringkit Terus ban juga jadi agak berisik Gara-gara udah soft compound Tapi Gue lebih suka kayak gini Daripada standar kan Limpung banget Waktu si Rakam pertama beli Mobil ini Dia tuh Gue cobain langsung kan Mobilnya Waktu pertama si Rakam beli Itu tuh limbungnya luar biasa Kalau sekarang Gue pindah jalur ya Ini gue lagi 120 guys Wah Remnya juga Masih oke lah Cukup lah Untuk berhentiin powernya Laringnya juga masih Standar lah Nggak kenceng banget Nggak pelan banget Tapi seratusnya sih cepet Gue kebiasaan bojes gue Guess gue on the dust tag Jadi RPM-nya panjang Nanti nyampe 3500 Ini tadi Gue overreft ya Lupa Tapi kalau si Rakam ini Udah di dust tag-in lagi Pasti lebih oke lagi Kebiasaan BSD Harusnya ke kiri jalan langsung Dia berhenti disini Dan Mau nggak mau Nah dia baru panik Karena di kiri ada lubang Mobil ini cukup ceper Jadi gue nggak bisa terlalu kirim Nah oke Parah men Parah parah Ya tadi Kalau kita ngomongin handlingnya Tadi Cukup keras Tapi oke Buat nikung Karena udah diceperin Bandingannya agak keras Jadinya Tapi jadi pengendaliannya lebih oke Coba ya tikungan depan Gue lari 80 90 Kita tes Gue lari 100 nikung Oke 120 Oke sih Handlingnya sih oke 120 tadi guys Oke sih Jadi buat kalian yang punya brio Diginiin aja guys Jadi enak guys Jadi lebih rigid gitu mobilnya langsung ya Nggak limbung parah gitu Pasti ada limbung ya Cuman nggak parah ya Terus sih Pantesan banyak mobil brio Yang dijadiin buat isom Mungkin gara-gara Enak ya bodinya ya Compak ya Ringat Sekarang di jalan ini Banyak posidur guys Lu nih sempet gue ngetes mobil Ya pokoknya handlingnya segitu Sekarang gue ngomongin Apa ya Posisi duduk kali ya Posisi duduknya emang kurang nyaman Jok Ini bisa di setel nggak sih Oh bisa di setel Bisa naik turun doang Tapi nggak bisa Maju mundur Bisa turun doang Nggak bisa karaskopik Gitu Jok Bisa Nggak bisa naik turun juga Cuman bisa digeser Sama bisa dirubahin Eh monyet Gue blub Gue kayak nyepir Gue tarik Tolong Eh sorry guys Untung jalanannya kosong Duduknya lumayan oke Cuman Nggak terlalu Ini ya Nggak terlalu nyaman banget Cuman oke lah Untuk daily dalam kota sih Oke Cukup oke Bagi gue Bagi gue nih pendapat gue Gitu Kalau jazz Lebih nyamanan jazz gue Jazz RS Karena Belum terlaskopik Tapi kalau buat kalian Buat harian sih Cocok banget sih Mobil ini Lagi buat anak kuliahan Kayak Raka Gitu Itu cocok banget Karena bensinnya juga iri Setirnya Emang nggak terlalu direct Cuman oke lah Cukup lah Untuk harian Ini tall juga masih Mungkin masih Enak deh Makanya udah dipendekin juga mobilnya Sekarang gue pengen cobain start Kita coba start dari Diem Kita matiin AC nya Ntar Tadi kan gue masih pakai AC Ngetes ya Sekarang kita matiin AC Misalnya kita start dari berhenti coba Kayak gimana nih tenaganya Seru nggak Soalnya ini manual ya kan Kalau punya mobil manual Nggak dicobain start Itu Nggak puas gue Kalau ada mobil manual Nggak dicobain start Kayaknya ada yang nganjel di hati Berhubung tadi gue udah izin Ke si Raka nya Dia bilang boleh Jadi oke Siap Kita coba Kita cari jalan yang oke dulu Koplingnya enak loh guys Nggak terlalu keras Nggak terlalu lembek juga Jadi sedang-sedang deh Nggak terlalu pegel Tapi nampol gitu Kalau yang terlalu ringan Gue kan aneh gitu Rasanya ya Kayak pincang kapas lu Jadi nggak berasa gitu Nggak raper feelingnya Tapi kalau ini tuh Enak Pas gitu koplingnya Kita lihat ya Ntar ya Pas start Bisa dapet nggak Satu Satu dua nya print Karena koplingnya oke deh Oke Ini cukup kosong ya Maaf ya Orang-orang Disana lagi duduk Berisik ya Maaf ya Ini mobilnya ringan Tapi bandnya udah semi-sleak Udah soft compound Jadi kita cari RPMnya Mungkin di angka patria buan ya Ntar ada motor guys Kita lihat Kita di 4.500 4.000 4.000 ya dulu coba 4.500 deh Oke 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 Hitungan Gue lupa lagi guys RPMnya 6.000 Oke Kita tarik lagi Oke Wah gila loh Ini saya misri kelubahannya guys Oke Ini tipungannya agak tajem ya Ke kanan Gue pantang di 80-an Masih dapat Sekarang kita Ada posidur tapi disini Kita harus kurangin kecepatan Oke Tarik lagi Seru sih Seru sih Sudah Cukup sekian aja Tarik-tariknya Bagi orang Ntar abis nontonin post Gue kasih tau Rasanya Jadi intinya Kalau kita ajak narik mobil ini Mobilnya seru Lumayan fun to drive Karena ini manual Dan kenal poto udah diganti Jadi Jiwa-jiwa muda pasti pengen narik terus Dan Wah Tenaganya juga oke Gak malu-maluin banget Cukup lah Untuk mobil mobil segini Tadi 120-130 Cepet banget Lumayan cepet naiknya Dan Ya Gitu aja sih Videonya Handlingnya juga oke Kalau udah buat kenceng Kalau udah dipendekin Kayak gini kan Soalnya Jadi kalau kalian yang punya brio Mau buat enak Ya Gue saranin Dibuat kayak gini aja Mobilnya Pakai lower rank kit Ganti pelak yang lebih lebar dikit Udah Itu udah Lumayan oke Kalau kalian mau lebih oke lagi Bisa pasang sudut bar Soi bar Nah itu Makin oke lagi sih Tapi mobilnya jadi kaku Jadi keras Tapi kalau buat handling Jadi makin oke Gini aja cuman Per sama pelak aja udah Lumayan Ningkat banget lah Dibanding standar Imbungnya Bukan main ya Kalau standar Jadi ya oke gitu aja sih Videonya Rem masih cukup Nggak usah diganti Kecuali kalau ini mesinnya udah di upgrade Nggak tau dirinya Kalau ini memang oke lah Soalnya dulu jazz gue Waktu standar Ini kan udah gue ganti selangkanya Dulu waktu standar remnya Walaupun mesin standar aja Kalau di kecepatan 120 Gue ngerem Agak Dalem gitu remnya Pedalnya geter coy Kayak Gitu Sama Jadi aneh lah gitu lah Jadi kayak gak percaya Gue sama remnya Kalau ini tadi remnya Gue lari 120 Gue rem lagi ke dalam Terus ya oke sih Tampak Good Seru juga nih mobil nih Ini alasannya Just gue pengen Convert manual nih Tapi susen ya Gak ada transnesinya Yah Gini aja sih video dari gue Kalau kalian suka Mau video-video kayak gini Acungin jempol aja ke atas Kalau kalian gak suka Ya ke bawah juga gak apa-apa Terserah kalian Pasti jangan lupa share video ini Dan subscribe channel gue Di bawah tuh pencet tombol merahnya Biar kalian gak ketinggalan Video-video yang seru bagi gue ya Bagi gue serunya Bagi kalian gak tau dah Kalau instagram gue juga disini Kali lagi gue ucapin terima kasih Sama si Raka yang udah minyemin Mobil ini ke gue Nih instagramnya ada disini juga Sip Oke thank you for watching See you in the next video Goodbye